Pandemi COVID-19 secara umum mempengaruhi segala sektor kehidupan termasuk sektor perekonomian, LPD. Sebagai lembaga keuangan tradisional di Bali, tak luput terkena imbasnya. Ketua BKS LPD Bali Nyoman Cendikiawan menyatakan secara umum di antara 1.436 LPD, sebanyak 20% perlu dibina, 80%-nya masih berjalan dengan perkembangan di desa adat masing-masing. Namun demikian dari segi aset, periode Juli 2020 sampai Juli 2021 penurunan terjadi hampir 0,96%. Tentu ini merupakan bagian dari komitmen desa adat untuk menguatkan keberadaan LPD di tengah pandemi COVID-19. Kondusivitas internal dan eksternal perlu dijaga. LPD adalah penunjang ekonomi desa yang sudah dirintis selama 37 tahun. Penurunan hampir 0,96%. Hanya 0,96% ya? Dari dulu 23,9 triliun, sekarang 23,1 triliun. Tentu ini juga bagian daripada komitmen, terutama desa adat masing-masing, untuk bagaimana menguatkan LPD kita, termasuk juga dari media. Terima kasih banyak ini bagaimana untuk menjaga kondusivitas yang kita perlukan saat ini. Bagaimana kondusivitas itu interen antara perjuru, tokoh masyarakat, pengelola LPD, dan nasabah. Dan eksternalnya nih ke, dari pemerintah daerah, dari tokoh-tokoh di provinsi, dari siapapun yang peduli tentang LPD kita, bagaimana untuk sama-sama lah menjaga, terutama dari segi medsos, menikah ampun yang ini, suasana betul-betul becek, sentukan ini penunjang ekonomi harapan desa adat kita yang sudah kita rintis hampir 37 tahun. Masyarakat diharapkan untuk tetap mentaati protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Harapannya pandemi COVID-19 dapat segera berlalu dan ekonomi bisa dibangkitkan lagi.